Halo sahabat Oto, balik lagi ini bareng Deas. Kali ini Deas lagi ada di daerah Bintaro, tepatnya ada di Oto Project Garage Bintaro. Kalau kalian lagi senggan-senggan atau lagi kosong waktunya, kalian bisa langsung aja mampir. Nah, kali ini kita mau bahas Accessories of the Day. Oke, ternyata di sini tuh udah ada beberapa mobil yaitu CR-V, terus Expander, dan kita fokus dulu ke Veloz kali ini. Nah, kali ini Veloz tuh banyak banget pemasangannya, ada 14 Accessories yang terpasang. Dan dia tanpa janji-janji dadakan datang ke Oto Project Garage, karena di Oto Project Garage tuh bisa langsung pasang. Dan pastinya stoknya tuh ada, jadi bisa langsung pasang. Nah, ini dia mobilnya lagi keluar, nanti kita cek. Oke, langsung aja tanpa banyak berbincang-bincang lagi, kita langsung cek nih, inspeksi mobil Veloz ini datang, mau pasang apa aja, dan ternyata sudah dipasang. Baru dikeluarin, mau di cek nih, dari belakang dulu kali ya, kita cek belakang. Nah, di sini yang udah terlihat tuh, ada beberapa aksesoris. Nih, ada rear fog lamp cover panel, ya dia pilih warna karbon, cocok banget sama mobilnya yang warna silver ini. Kita nyebutnya warna silver lah ya. Nah, sama di sini ada aksesoris rear door seal yang injection. Nih, bagus banget. Ini tuh buat melindungi, kalau kalian mau naruh barang, dan bisa bertumpu dulu di rear door seal-nya. Jadi, nggak bikin lecet bodi mobil. Nah, ini ada tulisannya Veloz, dan ada motif chrome-nya gini. Ada bagian ini, terus juga di bawah nih, di bagian knellpot. Di sini tuh, dia pasang muffler cutter. Jadi, dia tuh, biar knellpotnya terlihat lebih bulky, lebih berisi, jadi lebih keker gitu lah. Nah, itu untuk yang bagian belakang, langsung aja kita ke bagian samping. Di bagian samping, udah terlihat cukup jelas, di sini tuh ada outer handle dan door handle. Nah, ini tuh milihnya warna chrome ya. Jarang-jarang loh ada yang milih warna chrome. Tapi, ini tuh kelihatan cocok banget untuk mobil yang warnanya silver-silver gini ya. Nih, kelihatan nggak terlalu gimana gitu. Tapi, ini tuh cocok banget gitu. Tuh, kelihatannya. Dan kegunaan dari door handle dan outer handle ini, untuk melindungi bagian, kalau kalian lagi mau ngebuka pintu nih. Kan kadang nih, kalau kukunya panjang, atau pakai cincin, atau gimana, lagi pegang kunci. Kadang kan suka kegores-gores tuh, bagian-bagian cekungan di sini. Nah, ini tuh gunanya untuk melindungi bagian-bagian tersebut. Nah, balik lagi. Oh, di bawah nih, ada mudguard untuk mobil veloz. Nih, kita tuh kalau beli tuh langsung dapat empat atau dua pasang ya. Depan ada satu pasang, belakang juga ada dua pasang. Nah, gunanya mudguard ini tuh, untuk melindungi mobil kalian dari cipratan lumpur atau pentalan kerikil. Nah, selain melindungi, pastinya ini tuh udah kuat karena fungsinya untuk melindungi. Dan pastinya, karena mudguard ini fungsinya untuk melindungi bodi mobil biar nggak kecipratan atau terpental kerikil, dia tuh berbahannya kuat nih. Kuat banget, dan pastinya elastis juga, jadi nggak bakal pecah lah gitu ya. Jadi kuat lah, kecuali kalian nabrakin ke bagian yang lebih keras atau ke trotower gitu, pasti pecah. Nah, tapi kalau dari pentalan kerikil dan segala macem, itu tuh dia masih kuat. Dan kuat banget nih, tahan lama juga. Nah, ini dia untuk aksesoris yang melindungi juga, ini adalah mirror cover. Nah, dia itu, si beliau ini yang punya veloz, milihnya warna karbon juga. Nah, warna karbon ini terlihat cocok lah sama mobil yang silver-silver, chrome juga cocok, karbon juga cocok, jadi mantep banget ya. Ini gunanya untuk melindungi bagian sepian kalian, biar nggak lecet kalau misalnya ketabrak. Lecet, kegores, saat parkir atau segala macem. Jadi, yang gores tuh ya cuma mirror cover-nya. Bodi aslinya tuh nggak, nggak tergores sama sekali lah gitu. Dan juga kita ke depan nih. Kedepan kalau kalian mungkin nggak ngeh, karena ini tuh sebenarnya diganti loh, wiper-nya. Wiper-nya tuh wiper dari Auto Project. Nah, wiper Auto Project tuh ada tiga, dan salah satunya yang lagi dipasang di sini, ini tuh adalah wiper Auto Project yang flex. Wiper flex ini tuh melengkung, dan bagiannya tuh udah kokoh dan fleksibel banget. Jadi, kalau ditaruh, sudah menyesuaikan dengan kaca depan mobil kalian. Jadi, ini tuh udah menekan ke seluruh rata. Jadi, nggak bakal ada yang tersisa lah kalau kegeser atas segala macem. Lagi beraksi lah itu ya wiper-nya. Jadi, mantep banget buat membersihkan dari debu-debu atau air-air yang menempel di kaca mobil. Nah, di bagian depan juga ada nih, cukup terlihat di sini adalah Vogue Lamp Cover with DRL. Di sini tuh sebenarnya ada lampu LED yang dia tuh sudah running atau sequential gitu. Jadi, nanti mengikuti dengan lampu sen yang di spion atau yang di depan sini. Jadi, ngikutin. Tapi, dia mempunyai beberapa fitur yang sequential. Jadi, ada lampu yang hazard atau sen, lampu untuk welcoming light tuh ada juga di situ. Nah, ternyata juga mobil ini udah dipasangin dua aksesoris yang nggak kelihatan. Tapi, fungsional banget ya. Itu ada horn dari Auto Project yang suaranya tuh kenceng banget dan pastinya terdengar jelas. Jadi, kalau ada klakson, kita langsung minggir semua tuh. Dan juga, di bawah sini tuh ternyata sudah dipasangin crank guard dari Auto Project. Gunanya tuh buat apa sih yang nggak tahu crank guard tuh? Gunanya adalah untuk melindungi bagian mesin. Kan terekspos tuh ya bagian mesinnya yang di bawah. Jadi, kita tutup. Jadi, kelindungi lah dari percikan-percikan atau lemparan-lemparan, kerikil, dan batu-batu. Dan itu bahannya tuh udah kuat. Pakai titanium 1,5 mm. Jadi, tebal banget, kokoh pastinya. Dan, nggak melubang-lubangi bagian mesin Anda. Jadi, udah emang disesuaikan dengan mobil Avanza ini. Gitu, sahabat Toto. Dan kita masuk lagi ke area bagian interior. Oke, ini sudah di bagian dalam dari mobil Veloz ini. Dan, ternyata si omnya tuh agak modelannya minimalis-minimalis gitu. Jadi, dia tuh cuma pasang di bagian depan. Di bagian belakang tuh nggak pasang ya. Jadi, di sini tuh dia pasang ini air fan yang bagian kanan dan kiri. Pastinya, ini kalau beli langsung dapet dua ya. Kanan, kiri nggak mungkin dapet satu doang. Dan juga ditambah lagi, ada panel steering wheel nih. Di bagian setir tuh jadi terlihat lebih modis. Jadi, dashboardnya tuh sama setirnya jadi terlihat lebih stylish, modis. Dan, pastinya keren lah. Dan, dua-duanya ini sudah dipasangin aksesoris yang variannya warna karbon. Dan, juga nggak ketinggalan lagi, ada bagian satu aksesoris lagi yang pastinya ini penting dan sudah terpasang juga. Yaitu adalah door seal plate. Nah, ini dia door seal plate dari Oto Project untuk mobil Veloz. Nah, itu dia aksesoris of the day dari mobil pilihan kita nih adalah Veloz yang datang ke Oto Project Bintaro. Nah, usut punya usut, katanya mobil Veloz ini datang tanpa ada ini, janjian. Jadi, dadakan dia datang. Nah, untuk Oto Project ini udah ready stock ya di garage tuh. Di garage Bintaro tuh udah ready stock. Jadi, kalau kalian mau datang langsung pasang juga bisa. Dan, nggak perlu khawatir, nggak ada stock, pastinya selalu ada stock. Itu aja untuk aksesoris mobil Veloz of the day ini pilihan dari Oto Project kali ini. Yaudah, cukup aja. Sekian Oto Project bikin mobil AutoCram. Terima kasih telah menonton!